Pemirsa sidang terkait kasus penganian terhadap David Ozora kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Hari ini terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas akan membacakan pledoi atau nota pembelaan. Kita sudah terhubung dengan reporter Thea Trika Putri di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Thea, silakan laporannya. Ya, dan ini dia juga pemirsa sidang pledoi dari terdakwa kasus penganian berat terhadap korban David, yakni Mario Dandi dan juga Shane Lucas hingga saat ini masih belum digelar dan kami juga masih menanti kehadiran dari kedua terdakwa yakni Mario Dandi dan juga Shane Lucas untuk memasuki ruang sidang utama yang mana agenda pada hari ini adalah sidang pledoi atau nota pembelaan. Dan ini merupakan kesempatan terakhir bagi kedua terdakwa yaitu Mario Dandi dan juga Shane Lucas untuk memberikan pembelaannya di hadapan majelis hakim sebelum pada akhirnya majelis hakim menjatuhkan fonis kepada kedua terdakwa. Dan kalau juga dilihat saat ini persidangan masih belum juga dimulai dan kalau saya bisa mengulas sedikit memang pada hari ini kami juga masih menanti apa yang akan disampaikan oleh Mario Dandi dan juga Shane Lucas dalam nota pembelaannya nanti apakah nantinya akan ada permintaan maaf khusus yang disampaikan oleh Mario Dandi dan juga Shane Lucas terhadap korban David. Dan kalau saya bisa mengulas sedikit kedua terdakwa sudah diberikan tutupan oleh jaksa yaitu 12 tahun penjara dan juga 5 tahun penjara. Sementara ini Dhani kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih laporannya Teatrika Putri dari pengendalian negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.